Aku lebih sering liburan sih, kayaknya enggak sih ya, karena jujur tahun ini aku lumayan sering liburan gitu. Jadi mungkin akhir tahun lebih kekumpul-kumpul sama keluarga aja sih. Berarti biasanya, berarti sesering apa tuh sampai akhirnya kayak karena keseringan liburan? Ya karena aku kebetulan kan baru pulang dari Amerika juga, kemarin sekolah, terus kayak di sana sempat jalan-jalan kayak ke LA, terus ke New York, terus pas sampai Indonesia juga, ya kemarin sempat ke beberapa kota di Indonesia, terus ke luar negeri, kemarin juga sempat kayak ke Jepang, ke Melbourne, gitu-gitu. Jadi mau istirahat dulu, karena aku awal tahun udah mau syuting lagi. Udah ada proyek lagi. Udah ada proyek lagi. Tapi untuk tahun depan udah ada plan apa aja? Aku so far sih syuting buat film, insya Allah kalau misalnya dilancarkan, pengen nyanyi juga, jadi doain aja. Nah pria sekolah juga kan disorot dengan kakaknya yang berprestasi, apalagi dengan peringkat yang didapatkan juga dengan kompetnya itu. Seperti apa sih mungkin kakak di usia muda ini? Bersyukur sih, karena kemarin juga kuliahnya cuma 3 tahun ya, cuma 3 tahun, lumayan ngebut. Dan aku juga lulusnya dengan pedikat yang sangat amat baik, gitu. Seneng, terus bisa lebih, sekarang bisa lebih fokus kerja juga, gitu. Karena memang sebelumnya aku selalu syuting, kerja sambil sekolah, gitu. Belum pernah yang bener-bener fokus di kerjaan doang, gitu. Dan kali ini karena memang sudah lulus, aku pengen lebih mencoba untuk lebih fokus ke kerjaan, gitu. Tapi untuk bagi waktunya seperti apa sih? Memang sipe yang planer atau seperti apa? Aku bagi waktu, mungkin kan udah kebiasa kali ya dari aku SD, gitu. Jadi memang udah yang kalau misalnya ada tugas atau apa tuh dikumpulin sama guru atau tolong teman-teman. Ntar kalau aku ada waktu kosong, gitu. Terus dikasihin ke aku, aku kerjain semua, kayak gitu-gitu sih. Dan sekolah kebetulan support juga. Jadi nggak ada, apa ya, nggak terlalu berat sih, menurut aku, gitu. Ada nggak sih fun fact dari kakak yang sesuka itu dengan sekolah, gitu. Yang fun fact-nya tuh kayak kalau keluar misal apa, gitu. Kalau aku fun fact, kalau misalnya lagi syuting nih, luar kota, gitu. Sampai, aku bisa manggil guru les, ke lokasi syuting. Gitu, kayak waktu itu kan aku memang, ujian kan numpuk ya. Karena aku nggak bisa masuk sekolah, jadi dipanggil lah guru les-nya. Dia yang bantuin aku belajar buat ujian, kayak gitu-gitu. Kadang syuting kan sampai malem tuh, aku bisa sampai malem terus habis itu les lagi dulu, nyempetin, gitu. Karena kalau misalnya nggak nyempetin gitu, nggak akan ada ketemu waktunya, gitu. Tapi gimana mungkin bisa? Nah itu, meskipun capek tapi masih bisa tetap menjalannya, itu gimana? Karena aku suka sekolah sih. Kebetulan aku memang suka banget sekolah. Jadi, bukan suatu hal yang beban gitu sih menurut aku. Jadi, memang enjoy aja sambil di jalan. Sambil bawa buku nggak sih kalau ke tempat syuting? Atau nggak ada orang bawaan yang wajib harus dibawa gitu? Kadang gitu sih. Aku paling biasa bawa laptop. Karena tugas-tugas kan kadang dikirim online ya, gitu. Lagi pas kemana kelas 12, kebetulan pas pandemi. Jadi, memang harus bawa laptop kemana-mana, gitu. Habis lulus SMA, aku langsung kuliah juga online. Kuliah juga online. Jadi, memang harus on. Kayak aku waktu itu sempat syuting di Turki. Itu, aku sambil kelas juga. Kelasnya start jam 8 pagi, disana jam 4 pagi. Jadi, aku jam 4 pagi udah mulai kelas. Kayak gitu sih. Apa penduduknya yang penting jadi tempat telah berumur untuk sekolah? Enggak sih, buat aku nggak sama sekali. Karena memang aku punya, apa ya, lingkungan yang selalu support aku, gitu. Dari pihak sekolah juga. Mereka tuh nggak pernah yang kayak, Kok kamu nggak pernah masuk sekolah sih? Nggak apa, mereka nggak pernah kayak gitu. Mereka justru malah kayak yang, Kapan kamu syuting lagi, ntar jadwalnya diaturin. Biar enak nih kalau ada ujian, tugas, apa segala macam, kayak gitu. Jadi, memang, apa ya, ini menurut aku, It's a good thing sih. Jadi, aku bisa balance antara sekolah dan juga pekerjaan, gitu. Karena kan nggak gampang ya, Kak. Tapi, memang suka. Nah, kalau teman sekolah, Kak. Kan, Kakak diaturin tuh jadulnya sama sekolah. Bener, bener. Di sekolah ada nggak sih kayak kerasa, Kok nggak tahu kayak di perhentikan khusus? Ada sih, pasti ada yang merasa seperti itu ya, gitu. Karena memang kemarin pas lulus juga, Aku jarang masuk sekolah, Tapi nilai aku di atas 90 pas kelulusan, gitu. Jadi, pasti ada yang kayak, Kok bisa sih, ini ya, itu ya. Kayak gitu-gitu pasti ada. Tapi, mostly, Apalagi pas aku SMA, Itu teman-teman lebih banyak yang suportif sih. Mereka kayak yang, Kasih-kasih aku bantui tugas, Kayak malah ingetin kayak, Yor, jangan lupa ya tugas ini, Jangan lupa dikerjain, kayak gitu. Jadi, malahan, Lebih nyantai. Tapi pas SMP deh, kayaknya yang agak, Kayak gitu. Bakal lanjut lagi nggak sekolah? Nah, belum tahu. Aku sih pengen istirahat dulu ya. Karena memang, Dari dulu kayak SD SMP, SMA, Aku langsung kuliah juga berlulus. Jadi, memang belum ada istirahatnya, Belum sempat fokus juga. Jadi, kali ini ingin mencoba untuk fokus. Jadi, sekolahnya, Res dulu. Berarti kemarin tuh, Nambil jualisan apa? Aku digital marketing. Digital marketing. Adakah niatan untuk nanti, Kedepannya akan berbisnis kah? Atau apa mungkin? Iya, aku pengen sih. Emang plan aku dari dulu, Ingin berbisnis juga. Jadi, memang, Kalau bisa dua-duanya jalan, Di entertainment jalan, Terus di business juga jalan. Tapi ya, step by step, Plan-plan lah. Wishlist aku mungkin pengen punya single sendiri kali ya. Buat nyanyi. Karena selama ini, Aku baru isi soundtrack. Belum pernah yang benar-benar punya my own single, Lagu sendiri. Jadi, semoga tahun depan bisa terwujud. Dan semoga dilancarkan. Apa, apa, suka sekolah? Ada tipsnya buat orang-orang, Kalau gimana supaya sekolah, suka sekolah? Tipsnya, mungkin menurut aku, Dibawa enjoy aja sih ya. Karena, nilai kalian jelek, Itu bukan suatu hal yang, Kayak kalian gak bakal ada future, Gak kayak gitu kok, gitu. It's okay, semua orang bakal pernah ngalamin, Nilai kalian jelek. Jadi, malahan justru kayak aku, gitu ya. Aku punya nilai bagus, Aku gak tunjukin ke mama. Aku justru kalau nilai jelek, Aku gak tunjukin ke mama. Karena supaya dicari solusinya, Kayak gimana, gitu. Jadi, Intinya harus, Kemauan dari diri kita sendiri sih. Kita harus mau, Belajar, rajin. Yang disempetin aja sih, Sebenarnya kayak ada waktu kosong dikit, Baca aja dikit-dikit, Cobain yang gak ngerti yang mana, Di highlight, Atau gak di notes, Ditaruh di hape, gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ini kan dalam segala bidang, Sudah unggul lah, Kalau di... Amin. Tapi, Masih ada gak sih yang di insecure-in, Atau gak kayak, Masih ada mindernya kayak gitu, Pasti ada gak sih, Untuk sotok kakak gitu. Pasti ada gak sih, Tiap manusia itu pasti ada, Insecure atau apa, Kayak gitu. Pasti ada sih. Kayak kadang, Contoh gitu, Kalau cewek kan biasa dengan kulit, Apa gitu-gitu kan. Kalau aku tuh, Kayak sekarang nih, Aku lagi agak breakout sedikit, Dan menurut aku, Orang-orang kan kadang kayak yang, Kok jerawatan sih kak, Kok ini sih, Kok itu sih, Aku pasti ada hasil insecure itu pasti ada, Tapi aku mengingat juga, Kalau aku juga manusia, It's okay, It's normal for us girls, Apalagi buat punya breakout, Apalagi dengan usia aku yang sekarang, Pasti juga hormonal kan, Jadi makanya aku kayak, Kayak yaudahlah misik pun insecure, Kadang pernah, Sampe yang kayak gak mau keluar rumah dulu, Gitu, Tapi makin kesini, Udah lah bodo amat, Semua orang juga jerawatan, Gitu, Itu sejak kapan kamu, Akhirnya kayak, Pasti dapat komentar, Aku yang kemarin lumayan parah, Breakoutnya sih memang pas di Amerika ya, Karena aku gak cocok udaranya, Karena dingin kali ya, Di sana, Dan aku maksudnya, Biasanya di negara yang tropis, Di pas sana kayak agak kaget, Gitu kulitnya, Kayak ini even aku sampe ada bopengnya lumayan besar, Gitu, Itu orang sampe kayak, Kenapa tuh pipinya kayor, Kayak gitu-gitu, Terus aku dari awalnya kayak, Aduh, Aduh, Kayak gitu, Sampai kalau foto harus pake filter lah, Inir, Kayak gitu, Sampai sekarang aku lebih yang kayak, Ah yaudahlah gitu, Mau gimana lagi, Emang kayak gitu, Ntar juga sembuh sendiri, Gitu, Titik baliknya seperti apa, Akhirnya kayak, Yaudah gak memikirkan omongan orang lain, Lebih, Kayak aku kadang ketemu beberapa orang, Terus aku gak pede kan, Jadi aku kayak, Aduh, Gue jerawatan nih, Aku kayak selalu coba mention ke orang-orang gitu loh, Kalau muka gue lagi breakout nih, Terus banyak orang-orang yang kayak start buat ngasih tau aku kayak, Yor, Kayak it's okay, Gak apa-apa, Lo tuh manusia, Lo tuh normal, Jangan, Karena lo public figure, Terus semua orang menuntut lo sempurna, Lo merasa lo harus sempurna, Itu gak apa-apa, Normal gitu, Dan aku mikir-mikir juga kayak, Oh iya bener juga ya, Ngapain gue harus terlalu pikirin, Jadi akhirnya, Semenjak dari situ aku, Nah udahlah, Kayak kadang aku udah berani gitu, Gak pake makeup, Keluar, Bodo amat gitu, Berarti ada tips gak sih dari kakak sendiri, Untuk orang-orang yang mungkin di luar sana juga, Mengalami hal yang sama gitu, Untuk berada di kakak? Gak percaya diri, It's okay, Meskipun, Kalian punya kekurangan di fisik kalian, Mungkin mereka gak tau, Kalau kalian punya something, Yang sangat amat baik, Dalam diri kalian, Jadi jangan terlalu dipikirin, Cuek aja, Just be you, Karena, Tidak semua orang itu, Tau kamu dalamnya itu seperti apa, So, Just love yourself, And, Yeah, Be happy, Gitu sih, Oke, Terima kasih, Terima kasih, Kakak, Tidak semua orang itu, 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 Terima kasih,